Sudah sebulan antrean panjang kendaraan yang ingin membeli solar subsidi masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di kota Padang, Sumatera Barat. Untuk mendapatkan solar, para sopir bahkan harus berkeliling kota mencari SPBU yang masih memiliki stok. Antrean panjang kendaraan di SPBU di kawasan Ampang, Padang terjadi sejak Jumat dini hari. Para sopir terpaksa antre karena langkanya solar. Bahkan sopir harus memangkas jumlah trayeknya karena gagal mendapatkan solar meski sudah antre berjam-jam. Antrean truk dan bus di depan SPBU terjadi sejak bulan Februari. Sekarang ada rekan kami Rio Johannes di salah satu pompa bahan bakar di Padang, Sumatera Barat yang sedang memantau antrean pembelian solar terjadi dalam satu bulan terakhir. Rio, ini kan antrean terus-menerus terjadi mulai dari bulan Februari. Apakah tidak ada perbaikan ataupun antrean yang berkurang dalam kurun waktu satu bulan ini? Ya, Audrey dan juga saudara, fenomena langkanya BBM jenis solar subsidi ini memang sudah terjadi di Kota Padang, tapi di Sumatera Barat itu sejak sebulan terakhir. Dan untuk kondisi antrean memang sejauh ini belum ada perbaikan. Contohnya saja salah satu SPBU tempat saya melaporkan ini di kawasan bebas, jika antrean tadi pagi itu hanya terjadi di sebelah kanan, sisi sebelah kanan SPBU. Menjelang siang ini, antrean semakin parah karena terjadi juga di sisi sebelah kiri. Jadi ada dua sisi sekarang ini, kiri-kiri dari SPBU ini kendaraan yang mengantri, mengular panjang hampir 400 meter antrean. Sementara untuk SPBU sendiri, mereka tetap menyediakan pengisian itu 4 lajur. Ada 4 lajur pengisian di sini, namun ini belum bisa mengurai antrean panjang yang terjadi di SPBU ini. Tidak hanya di sini, ini hampir terjadi di seluruh SPBU yang ada di Kota Padang, antara kecuali SPBU yang ada di kota-kota-kota karena memang kendaraan-kendaraan berat itu tidak bisa masuk ke kota pada siang hari. Dan untuk fenomena ini memang sudah lama dikeluhkan oleh para doktir dan mereka berharap ini ada solusinya. Dan berikut wawancara saya dengan salah satu doktir yang mengantri di SPBU. Dari jam setengah lapan lah, emang susah cari solar sekarang atau gimana ini, Pak? Ya susahnya sudah dapat kumpul, itu juga panjang. Kalau dapat kumpul maunya malam, sampai malam. Kadang-kadang sudah panjang, nggak tepat. Ya kadang-kadang kan kita kan mau menirip, nggak bisa, menirip minyak nggak ada, macam mana mau jalankan. Atau isi minyak-minyak itu kan. Dan susah, memang langkah. Semalam saya sudah ke Pertamina Pisang, sampai sana nunggu antren yang ke-6, 6 mobil depan saya nggak dapat habis. Lalu kejar lagi ke sawan. Nunggu-nunggu, sudah sampai pula, depan saya 4 lagi mobil habis. Saya balik lagi pulang, pagi ke sini lagi. Jadi informasi di sini ada minyak pagi. Kalau satu bulan sudah mengeluh sopir ini, terjadinya kelangkaan atau susah mendapatkan solar. Apa penjelasan dari pihak SPBU terkait dengan kelangkaan ini, Rio? Ya, untuk dari SPBU, ada beberapa dari SPBU yang sudah saya konfirmasi. Dan salah satunya adalah di SPBU Utarupo, di kawasan bepas ini. Mereka mengatakan bahwasannya pasokan untuk solar dan BBM solar itu sudah normal seperti biasanya. Yaitu dalam kebesaran 8 sampai 16 ribu liter perharinya. Dan mereka mengira ini adalah peningkatan jumlah konsumsi. Karena jumlah pasokan yang masuk setiap hari itu masih sama dengan jumlah-jumlah yang mereka dapatkan pada sebelumnya. Jadi berikut wawancara saya dengan salah satu penanggung jawab SPBU di kota Padang. Kalau masalah stok solar, kita tiap hari ada. Cuman kalau dibilang solar ini dibilang laka, laka, dibilang tidak laka, ya begini laka-laka. Kadang-kadang kita dapat 16 ribu liter, kadang-kadang dapat 8 ribu liter. Itu tergantung pasokan dari kota Dina, terus kita di jatah sama BPH Migas. Ya, Audrey dan juga saudara, untuk di kota Padang sendiri, jika sudah menjelang tore, itu larangan untuk kendaraan besar masuk ke kota itu sudah dicabut sama akannya. Maka nanti akan terjadi antrian panjang juga terjadi di dalam kota. Dan ini sudah sangat dikeluhkan oleh para pengendara karena antrian ini menyebabkan kemacetan yang panjang. Demikian, Audrey. Harus segera dicari solusi dari kelangkaan solar yang terjadi di beberapa tempat termasuk di kota Padang. Terima kasih laporannya, Jurnalis Kompasivi, Rio Johanas.